Kandasnya pertunangan Ayu Tingting dan Muhammad Fardana, rupanya juga sampai ke telinga Jessica Iskandar. Jedar yang juga pernah mengalami kejadian yang sama dengan Ayu, memberikan dukungannya kepada pedangdut yang baru saja berulang tahun ke-32 itu. Jodoh di tengah Tuhan. Yang penting kita tetap berikhtiar, kita tetap berusaha jadi pribadi yang lebih baik, pasti nanti dengan kasihan yang terbaik buat kita. Jangan lupa juga kita berdoa, minta kita maunya kayak gimana, Tuhan pasti dengar, gitu. Sedih dan prihatin, ini udah berapa kali ya, Kak? Ya, sedih-sedih ya, prihatin, kasihan, gitu. Maksudnya, putus cinta kan nggak enak rasanya, kan? Tapi ya, balik lagi, segala sesuatunya yang kalau misalnya mau dipaksain, cuma nanti hasilnya gimana, gitu. Jadi, ya manusia hanya bisa ikhlas, belajar, dan berusaha. Sosok Ayu sendiri mungkin dimatakan jelas seperti apa sih? Sosok wanita pekunja merah, sayang keluarga, sahabat yang baik, bertalenta, bertalenta, talentanya banyak, dan orang yang menyenangkan. Jadi, sempat komunikasi nggak, Kak? Setelah apa kabar ini? Kalau komunikasi nanyain soal kabarnya, putusin nggak ya? Kan, munculnya pasti juga kayak gitu, yang nggak enak lagi tanyain kayak gitu, awal-awal. Aku paling kemarin doang, ucapin sama tuang tahu. Mendoain, wajah. Ini supportnya untuk kami, Tinting, seperti apa? Supportnya. Semoga Bu Ayu selalu sehat, bahagia. Jangan lupa untuk selalu berdoa, apapun yang Bu Ayu inginkan, kasih percayaan.